Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, kalangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada bab ke-46 dari kitab ke-4 yaitu kitab Wudu Pada bab ke-46 ini Imam Bukhari menuliskan Babul Wudu I'minat Tauri, berwudu menggunakan bejana Taur Kau muslimin rahimahumullah, dari sekian tempat air yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab Khususnya oleh para sahabat, itu ada satu tempat air atau satu bejana yang disebut Taur Kalau dalam bahasa kita mungkin semacam baskom Kalau Anda melihat ada baskom yang ukurannya besar, itu namanya Tostin Nanti di bawah itu terkadang disebut Tauri Nah kira-kira begitu Jadi kita bermutu menggunakan air yang diwadahi pada Taurin Itu tidak menjadi masalah atau boleh-boleh saja Hadisnya mana? Di sini pada hadis nomor 199 dituliskan Kemudian dia meminta bejana Tauri Terima kasih telah menonton Tauri Terima kasih telah menonton Tentu isi hadis ini sudah sangat maklum tentang tata-tata berwudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Sedangkan yang dijadikan jalur oleh Imam Bukhari berkaitan dengan Bab Di sini adalah tentang berwudu menggunakan suatu bejana yang disebut Taurin atau Taur Nah kemudian hadis berikutnya yaitu hadis nomor 200 Imam Bukhari menuliskan Minta diambilkan wadah yang ada airnya Ini kodah wadah wadah itu wadah yang cukup besar Hadis nomor 200 Terus Musadzad meriwayatkan kepada kami Ia berkata Amat meriwayatkan kepada kami dari Sabi, dari Anas Bahwasannya Nabi SAW minta dibawakan kepada beliau bejana yang berisi air Lalu beliau diberi bejana roh-roh yang di dalamnya berisi sedikit air Lalu beliau meletakkan jemarinya ke dalam bejana tersebut Anas berkata Aku melihat air memansar dari jemari beliau Anas berkata lagi Aku menaksir jumlah orang yang berwudu Saat itu jumlahnya antara 70 sampai 80 orang Berarti ini menceritakan tentang salah satu mudikat Rasulullah SAW Di mana ada Ocah sebuah wadah air yang isinya sedikit air Lalu tangan beliau dimasukkan Dan jari-jari beliau keluar air sehingga cukup untuk berwudu oleh sahabat sekitar 70 orang sampai 80 orang Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashabu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!